Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam Renungah Singkat GKJ Mahi. Tema hari ini adalah Berkat Tuhan bagi kita. Terambil dari Markus 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami dalam kejadian surga, Bapak yang kami sapat di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan kami mengucap syukur atas pemiliharaan, penyertaan, dan berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami mau mengucap syukur karena saat ini juga kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya roh kudus boleh menuntun, menyertai kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapak dalam kejadian surga, kiranya melayakkan kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya marahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, Biarkan anak-anak itu datang kepada aku, jangan menghalangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lukas 10 ayat yang ke-13 sampai ke-16 ini menceritakan Yesus memberkati anak-anak. Setiap kita tentulah mengalami masa usia anak-anak. Usia anak dikategorikan usia 5 sampai dengan 12 tahun. Seorang anak pasti memerlukan penolong dalam kehidupannya sehari-hari. Anak-anak dipandang seorang yang lemah karena belum dapat mengurus dirinya sendiri. Perlu penolong seorang dewasa dan bergantung pada orang tuanya. Di sisi lain, sebagai orang tua pastilah mendambakan anak-anaknya bertumbuh baik secara jasmani dan berkembang secara rohani yang baik. Memiliki sikap yang baik, berbudiluhur, taat dan hormat kepada Allah Bapak dan orang tuanya. Sebagai tanggung jawab akan pertumbuhan iman anak-anaknya, tentulah orang tua akan melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Seperti kita baca pada ayat yang ke-13 tadi, digambarkan orang tua membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Kesedaran orang tua untuk mengenalkan anak-anaknya kepada Yesus, Sang Mesias Juru Selamat Dunia. Dan berharap berkat daripadanya. Tindakan ini menggambarkan bahwa para orang tua memiliki kesedaran dan tanggung jawab atas pertumbuhan iman anak-anaknya. Namun apa yang dilakukan oleh para orang tua ini untuk mendekatkan anak-anaknya kepada Yesus, ternyata mendapatkan halangan dari para murid Tuhan Yesus. Respon Tuhan Yesus terhadap sikap para muridnya. Menghalangi anak-anak untuk dekat kepada Tuhan membuat Yesus marah, menenggur, dan mengingatkan para muridnya. Tuhan Yesus mengingatkan agar membiarkan anak-anak datang kepadanya agar lebih mengenal dan dekat kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Upaya yang dilakukan para orang tua untuk menekatkan anak-anaknya kepada Allah sejak ini adalah sebuah bentuk menghargai anak sebagai manusia yang utuh. Pada ayat yang kelima belas Tuhan Yesus berkata, Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Menyambut kerajaan Allah yang digambarkan pada ayat kelima belas ini bermakna seorang anak kecil masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagi kita apa artinya? Secara umum kita mengartikannya sebagai menyambut kerajaan Allah, sebagaimana layaknya anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Sejalan dengan perkataan Yesus dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-3 berbunyi, Jika engkau tidak mengubah hatimu dan menjadi kanak-kanak, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Hati seorang anak punya rasa percaya sepenuhnya, tanpa syarat dan tanpa pikir panjang. Anak-anak tidak dapat hidup tanpa mempercaya mereka yang ada di sekeliling mereka. Rasa percaya mereka merupakan kenyataan hidup. Untuk berjumpa dengan Allah, hal yang terbaik yang kita miliki adalah hati sebagai layaknya anak-anak yang terbuka secara spontan, polos. Hati yang murni dan berani tanpa ragu dalam hati untuk mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Lanjut pada ayat yang ke-16, ada dua sikap Tuhan Yesus lakukan kepada anak-anak. Yaitu yang pertama, lalu ia memeluk anak-anak itu. Menggambarkan Tuhan Yesus begitu menyayangi dan menyintai anak-anak. Kalimat ia memeluk anak-anak dapat diartikan Tuhan Yesus merangkul, melindungi, menjagai anak-anak karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Yang kedua, sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Dapat diartikan begitu besar anugerah Tuhan dicurahkan kepada anak-anak sebagai waris pelejaan surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran dari Markus 10 ayat yang ke-13 sampai ke-16 ini yang kita peroleh. Yang pertama, menyambut kerajaan Allah seperti hati seorang anak, hati yang murni, terbuka, polos, beserah, dan bergantung pada sang Bapak Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, melakukan hendak Allah Bapak di dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergerija, dan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Dan yang ketiga, menghadirkan dan memfasilitasi anak-anak untuk datang mengenal dan dekat kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, di masa prapaskah ini kita dapat menrefleksikan anugerah dan berkat Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kita. Untuk berbagi kepada sesama dan memberikan perhatian bagi orang-orang yang tersisihkan dan yang menderita. Sebagai kata penutup, berbahagialah kita yang menyambut kerajaan Allah seperti menyambut anak-anak kecil dengan iman yang teguh kepadanya. Karena dia sudah menyediakan banyak tempat di sorga bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Kiranya renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.